selamat pagi teman-teman tau ya saya sekarang bersama dengan siapa? saya dokter dimas ya inilah dokter dimas yang biasa di iglu yang sering ada Q&A soal masalah benefit dari segi science untuk steroid jadi disini saya mau nanya karena banyak banget di luar sana yang penggabungan khususnya itu staking bulking staking bulking antara A, B, C, dan D saya mau nanya nanti dari segi science-nya dari segi manfaat negatif, bagusnya yang mana kombinasinya kita tidak berbicara dosis disini ingat ya kita tidak menyarankan, tapi kita lebih kemana mas? lebih kepada edukasinya jadi kalau kita sekarang ngelarang orang pakai pun udah rugi daripada kita ngelarang mendingan kita buka karena itu memang opsional mas pilihan pilihan dia pribadi jadi lebih bagus kita buka informasinya biar jangan kalau pun mau pakai ataupun nggak pakai itu pilihan masing-masing tapi nggak minimal nggak abusif nggak merugikan diri sendiri nggak merugikan diri sendiri dan lebih banyak benefitnya daripada risknya mas, kamu sebaik sini mas oh boleh soalnya kamu kena panas jangan jadi disini teman-teman seperti kata dokter Dimas kita disini untuk mengedukasi supaya nggak ada ketabuan karena kita sudah tertinggal ya pasti sudah tertinggal dengan di luar-luar sana jadi lebih ke edukasi manfaat negatif mana yang terbaik untuk kombinasi ya pasti tidak menyuruh ya semua adalah pilihan jadi gini mas pertanyaan saya nanti jawabnya agak keras ya iya staking-balking banyak orang kombinasinya masih bingung testo boldenon di bol atau anadrol testo deka di bol atau anadrol testo trend di bol atau anadrol menurut mas mana yang paling dari segi sains untuk manfaatnya kecil resikonya untuk kesehatan tubuh dan untuk mendapatkan mungkin mendapatkan muscle khusus untuk teman-teman yang ingin fokusnya ke atlet nah gimana mas jadi gini mas kalau kita bicara masalah staking itu kita harus tahu ada tiga kompon utama dalam steroid testosteron derivatif DHT derivatif NOR19 derivatif itu ibarat kita ibaratkan dia tiga jalan ngapain kita menggunakan satu jalan untuk menuju ke satu tujuan oke mendingan kita pakai semua jalan jadi efeknya kita dapatkan lebih banyak saling melengkapi gitu ya saling melengkapi oke contohnya testo boldenon sama-sama testosteron derivatif what for untuk apa sama-sama derivatif satu jenis satu jenis oke oke testo DK testosteron derivatif NOR19 derivatif kita pakai dua jalan bagus artinya saling melengkapi saling melengkapi antar testo sama tren yes sama-sama testosteron derivatif sama NOR19 derivatif bisa dipakai tapi apakah cocok antara penggunaan tren kita bahas dulu ya pertama mas testo boldenon testo boldenon testo boldenon kurang memang banyak kata-katanya itu gini mas boldenon lean mass itu yang saya dapat selama ini mas kalau pakai mobile hacking pakai boldenon nanti kamu yang didapatkan adalah lean mass lean muscle lean muscle nya padahal sama-sama testosteron derivatif memang dulu memang banyak digunakan mas boldenon ini memang dia menciptakan muscle yang lean soft berkepanjangan relatif lebih aman tapi ternyata seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan ternyata boldenon itu gak cocok buat manusia mas dia buat kettle buat hewan ternak buat hewan ternak buat hewan ternak kenapa? karena ketika dipakai di manusia dia itu meningkatkan hematokritnya terlalu tinggi hematokrit itu kayak sel darah sel darah jadi darah kita terlalu kental sementara testosteron dosis tinggi saja sudah meningkatkan hematokrit double double jadi darahnya semakin kental resiko tekanan darahnya semakin tinggi walaupun dia retensi airnya sedikit tapi kan darahnya kental otomatis perjalanan darah di dalam pembuluh darah kita jadi semakin lambat dong jantung kerja berat tekanan darah meningkat ginjal kerja berat ginjal kerja berat ginjal kerja berat perjalanan nutrisi lebih terhambat distribusi nutrisi terhambat lebih terhambat otomatis kalau darah mengental oksigen oksigen juga memang oke mas semakin banyak sel darah pengikatan oksigennya semakin banyak tapi kan ingat distribusinya kan jadi melambat iya kotak berkurang kotak berkurang bisa resiko segala macemnya tetap abisa jantung bisa berhenti dan ditambah lagi kurang pas kita gunain karena sama-sama derivatif testosteron better kita pakai satu testosteron derivatif 1.019 oh gitu ya itu jadi pembahasan pertama teman-teman bisa disimpulkan bahwa boldenon itu sudah tidak relevan relevan sudah tidak layak lah kita bilang ya untuk dipakai dalam penggunaan steroid di tubuh ya karena banyak banget negatifnya daripada manfaatnya jadi buat teman-teman test to boldenon toret kedua test to deka test to deka paling better kalau kita bilang mas antara kombinasi untuk bulking ya mas satu testosteron derivatif satu nor19 deka ini memang udah kompon paling lama digunain efeknya ya membentuk lin mas walaupun ada retensi air cuma retensi air itu kan ya bisa kita atasilah dalam artian kita kurangi konsumsi natrium sodium kan kita tujuannya bulking itu kan bukan nambah berat badan bukan nambah lemak bukan nambah lemak bukan nambah air nambah masa otot kan mas mau ngapain kita sekali bulking naiknya bisa 10 kilo 20 kilo begitu dikat hasilnya cuma 1 kilo rugi kan nah kenapa deka lebih baik mas dia buat sendi manfaatnya untuk pelumas persendian pelumas persendian dia secara penelitian memang terbukti meningkatkan cairan sinovial jadi ketika kita bulking otomatis kan kita ngangkatnya lebih berat kita butuh kekuatan sendi yang lebih dong keamanan sendinya lebih diperhatikan itulah kenapa deka masih termasuk yang terbaik untuk yang bulking katanya deka juga untuk kulit bisa mineral tulang sama penguatan join pada persendian kekuatan join bond density kekuatan tulang kepadatan tulang itu lebih dibantu sama deka terus negatifnya jelas prolaktin naik kalau dosisnya ngawur tidak berdasarkan science ya karena dia minor 19 derivatif dia meningkatkan prolaktin kita harus ready konternya konternya jadi gini mas berarti bisa dibilang bahwa testo bolde vs testo deka lebih baik testo deka untuk kombinasinya benar gak sih informasi yang ada bahwa manfaat boldenon ada pada deka manfaat boldenon ada pada deka tapi belum tentu kalau kita pakai boldenon bisa dapat manfaat dari deka enggak juga malah kebalikannya mas semua yang kita dapatkan sama boldenon itu ada sama deka berarti benar ya berarti manfaat boldenon ada pada deka ada pada deka kalau kita bisa dapatkan dalam satu kompon benefitnya punya kenapa kita harus mau mengambil resiko resiko di yang satu kompon ini kenapa gak kita pakai satu kompon dapat benefitnya lebih banyak resikonya lebih sedikit oh kayak gitu ya beneran gitu daripada kita kombinasikan misalnya testo bolde ada benefitnya daripada testo deka apa yang kita dapatkan benefit sama bolde sudah kita dapatkan sama deka kenapa kita harus pakai bolde oke resikonya lebih minim oke yang ketiga testosterone trendbolon ini banyak nih yang bulking pakai trendbolon nih banyak sebenarnya gak salah ya kalau saya bilang ya tapi kurang tepat ya karena apa tuh saya baca-baca sumber karena toxicnya lebih besar daripada deka toxicnya ya ya tidak cukup wise tidak cukup bijak ketika kita menggunakan trend untuk bulking alasannya betul memang anaboliknya oke dia poinnya 99 anaboliknya oke androgeniknya oke cuma kita harus ingat mas sebisa mungkin kita itu yang toksisitasnya paling rendah dong ya mengurangi toxic lah ya paling rendah lah paling rendah lah kita bilang kalau trend kita gunakan pada saat kita bulking hampir mustahil mas kita waktu bulking itu makannya 100% clean tuh hampir mustahil iya pasti ya otomatis kita masih kemasukan natrium sodium lemak manis saya juga begitu sih iya kan mas iya dan efek sampingnya trend itu nomor 1 adalah kardiofaskular itu gimana tuh efek samping nomor 1 trend itu kan pada kardio pada jantung pada jantung ya meningkatkan kolesterol kolesterol naik kolesterol udah pasti naik ditambah lagi dengan makanan kita yang tidak 100% nyawur berarti double double dong efek jantungnya lebih parah terus karena androgeniknya tinggi berarti peningkanan tekanan darahnya juga ada semakin tinggi jantungnya tadi berat ke ginjalnya kena jadinya simbiosis jadinya kayak lingkaran setan lingkaran setan lingkaran setan makanya kalau kita bicara masalah trend itu sekarang coach-coach luar negeri coach-coach IFBB Pro itu makanya trend itu gak lama-lama 6 minggu maksimal untuk finishing ya untuk finishing untuk finishing kenapa dia harus mempertaruhkan kesehatan atletnya untuk mendapatkan suatu goals sementara bisa kita gunakan komponen yang lain bisa kita gunakan bisa kita gunakan derivatif-derivatif yang lain berarti berarti bisa dibilang test of SDK dan test of SDK lebih baik tetap test of SDK tetap test of SDK walaupun dia sama-sama nor 19 mas cuma toksisitasnya lebih tinggi trend lebih tinggi trend ya lebih tinggi trend untuk awal sebagai kalau saya bilang si starter ya bagusan dibol atau anadrol anadrol karena anadrol kan toksis lebar lagi gede mas gede tapi kan ada cara nah ini dia tapi kan ada cara caranya oral ngelewatin hati dua fase mas ketika kita makan oral itu satu supaya dia bisa terproses dia ngelewati hati baru terproses ketika mau dibuang dia ngelewati hati baru terbuang berarti kalau kita oral dia ngelewati hati dua kali dua fase dua fase oke otomatis dia ngelewati hati dua kali otomatis efeknya hati juga bekerjanya dua kali lipat peningkatan kolesterolnya dua kali lipat ada cara bagaimana kita untuk menggunakan supaya tidak melewati dua fase ini supaya tidak melewati mengurangi lah mengurangi ini teman-teman perhatikan ini part selanjutnya yang penting caranya mas kita gunakannya sublingual di bawah lidah di bawah lidah oke anadrol satu tablet 50 miligram mungkin kita bisa ambil setengah setengah aja cukup ambil potek simpan bawah lidah biarin 10 menit 15 menit hancur baru minum itu udah banyak keserap sebenarnya oke dan dia ngelewatin liver fase 1 jadi gak butuh ngelewatin dua fase dua fase lewatin langsung begitu terserap meredar-peredaran darah langsung bisa kepake tanpa melewati liver fase 1 toxic liver berkurang berkurang oke itu teman-teman ini yang gak kalian dapet kan hanya dapet disini gitu nah terus oke berarti di bawah anadrol kita pake anadrol maksimal di awal saya baca sempat 4 minggu sih ya 4 minggu cukup kalau buat kickstarter 3 minggu 4 minggu udah 3 minggu 4 minggu aja ya cukup ya oke berarti sudah terjawab ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang barking semoga ini bisa menjadi sedikit edukasi sedikit acuan karena kita sendiri punya visi-visi sama mengurangi yang namanya trial and error yang katanya katanya kita lebih fokus pada science soal masalah dosis time is business lo bisa DM kita nih kalau masalah dosis memang itu individual ya individual dan butuh kecakapan sebuah mentor ya mentor nah tentunya kalau mau gak ada template mas kita bicara dosis itu gak bisa template ya 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 mas agung dosisnya sekian si B dengan berat badan yang berbeda gak bisa disamakan experience-nya berbeda kekuatan tubuhnya berbeda latar belakang penyakitnya berbeda hasil lab yang berbeda masa saya mau samain gak bisa gak bisa itu template namanya template ya kalau ada coach-coach yang ngasih itu template ya pikirkan sendiri ya pikirkan sendiri kita gak mau menyalahkan ya kita gak mau menyalahkan kita hanya edukasi jadi buat teman-teman yang mungkin mau sedikit coaching online yang lebih mendalam IG-nya apa mas? saya Praja Gopta at Praja Gopta kalau saya at Agung Satrio Agung Ander Satrio Ander Putro Ander Skor Putro ya gitu jadi dan satu lagi apa itu kenapa kok orang-orang pakai masteron di awal sedangkan masteron itu sebenarnya untuk finishing dan harus dipakai lemaknya kira-kira di bawah 5% mungkin itu miskonsepsi mas next time kalau mas Dimas ke Jogja lagi ini pembahasan selanjutnya jangan dijawab dulu ini penting karena banyak banget orang yang pakai masteron di awal sedangkan masteron itu kalau bersihkan science itu sebagai finishing finishing gitu ya pokoknya ya pokoknya ditunggu aja nanti pasti ada mas thank you banget sama-sama edukasinya sama-sama semoga edukasi kita ini bisa memberikan banyak pelajaran buat teman-teman disana dan kita tidak punya niat untuk menggurui siapapun tidak untuk menentang siapapun dan kita masa bodo dengan orang yang orang yang berpikiran kita adalah yang sok pinter kita masa bodo ini kita adalah baik meng-edukasi berikan science dari manfaat dan negatifnya thank you teman-teman selamat menikmati